Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya pada video sebelumnya saya membuat bagaimana cara mengganti power supply pada PC kita nah disini pada video saat ini saya akan membuat bagaimana mengganti kipas yang ini jadi kipas ini sudah lama mati untuk lampunya teman-teman Nah sekarang kita akan ganti untuk kipasnya pastikan teman-teman sudah membeli untuk kipasnya yang ini sudah teman-teman sediakan untuk pemasangan dari kipasnya ini kita perlu hanya mencopot casing yang ini yang di bagian depan ini dengan cara kita tarik saja tarik saja hingga terbuka seperti ini teman-teman Oke nah nah terbuka seperti ini dan jangan lupa yang ini dibersihkan dibersihkan selanjutnya kita copot pada kipasnya yang ini teman-teman baut yang menempel pada kipas tersebut nah ini ada beberapa baut dari setiap sisi ya nah ini satu ini satu ini satu ini satu tergantung jumlah dari kipas teman-teman semua nah disini sudah terbuka teman-teman untuk kipasnya jadi nah ini kipasnya sudah terbuka kita akan cari ke bagian mana kipas ini terhubung jadi ini ke bagian bawah nah ke bagian sini teman-teman ke bagian situ jadi ini kita akan bongkar lagi kita akan bongkar nah ini kita akan copot lagi yang ini maaf teman-teman jika teman-teman tidak melihat pada videonya terkadang nah terlalu kasar usahakan jangan terlalu kasar teman-teman nah disini oke sekarang sudah tercopot untuk kipasnya dan disini kita akan coba bersihkan terlebih dahulu oke teman-teman semua disini saya sudah pasang kipas yang baru nah ini yang baru juga teman-teman dan disini saya tambahkan satu lagi kipas yang di bagian atasnya nah ini dan disini saya akan masukin yang ini nah disini saya akan masukin yang untuk penghubungan dari kipasnya kita ke sini jadi ini jadi ini keluar ke sini oke selanjutnya yang ini kita masukkan saja ke sini sehingga nanti supaya tidak oke kita tarik saja jadi teman-teman yang yang kipas yang tadi yang atas kita hubungkan saja nah disini kita ini kita coba copot saja kita coba copot nah disini kita hubungkan ke sini saya akan bergeser dulu ke sini oke eh eh jadi yang ini ini kipas yang kipas yang baru nah ini kipas yang baru tadi teman-teman ada kipas yang lama ini kipas yang lama nah ini yang lama aliran yang lama kita nah yang ini kita copot saja oke disini saya akan keluarkan terlebih dahulu ini untuk kabel yang lama oke oke sabar teman-teman nah ini sudah berhasil kita copot kipas yang lama sekarang kita akan hubungkan untuk kipas yang baru kita pasang tadi nah ini sudah berhasil terpasang satu hingga pastikan dalam keadaan kokoh nah ini sudah kokoh teman-teman oke untuk selanjutnya jadi kita nah disini kita hubungkan kipas yang satu lagi dan satu lagi ada yang tambahan jadi disini kita memakai tiga kipas tunggu saya akan cari terlebih dahulu nah yang yang ini oh nah yang ini teman-teman nah disini kita copot saja yang ini oke selanjutnya kita akan hubungkan saja hubungkan ke yang ini kabel moleknya nah disini sudah siap oke sekarang kita akan mencoba nah disini kita pastikan terlebih dahulu untuk memasang powernya kita colokkan powernya nah selanjutnya kita tekan nah disini sudah nyala teman-teman tapi disini kipasnya tidak berlampu kita akan coba kita akan coba bongkar lagi jadi kenapa kipasnya tidak berlampu kita masih mengambil alat yang lama tadi kita copot aja yang ini sebentar sebentar nah jadi kita ganti dengan alat yang tadi yang bawaan dari kipasnya yang ini saya tadi lupa untuk mengganti yang ini teman-teman kita ganti ke yang ini oke sekarang kita akan coba kita akan coba lagi hidupin dari CPU nya kabar power bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman nah disini sudah nyala untuk komputer kita teman-teman ini lampunya sudah nyala oke sekian dulu video saya kali ini semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like comment serta subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih